Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Dari Matius Pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Matius Pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Kelahiran Yesus Kristus Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Matius Pasal yang pertama ayat yang ke-23. Anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Renungan hari ini berjudul Teladan Santo Nikolaus ditulis oleh Wynne Collier. Sahabat Odibi, tokoh yang kita kenal sebagai Santo Nikolaus atau Nikolas, lahir sekitar tahun 270 Masehi di sebuah keluarga Yunani yang kaya. Orang tuanya meninggal dunia ketika ia masih kecil. Lalu ia tinggal dengan paman yang mengasihinya dan mengajarinya untuk percaya kepada Allah. Ketika masih muda, menurut legenda, Nikolaus mendengar tentang tiga perempuan bersaudara yang tidak mempunyai mahar untuk menikah dan nyaris melarat. Didorong keinginan untuk mengikuti ajaran Tuhan Yesus tentang memberi kepada mereka yang membutuhkan, ia pun memberikan sekantong kepik emas dari warisannya kepada masing-masing perempuan itu. Lalu kemudian di sepanjang sisa hidupnya, Nikolaus mendonasikan seluruh uangnya untuk memberi makan orang miskin dan merawat sesama. Di kemudian hari, Nikolaus dikenang karena kemurahan hatinya, bahkan mengilami toko yang sekarang kita kenal sebagai Sinterklas. Meski maraknya sisi komersial dapat mengancam perayaan Natal, tradisi pemberian hadiah sebenarnya memiliki kaitan dengan telada Nikolaus. Kemurahan hati Nikolaus itu didasarkan pada pengabdiannya kepada Yesus. Nikolaus tahu bahwa Kristus menunjukkan kemurahan hati yang tak terbayangkan dengan membawa hadiah terbesar, yaitu Allah sendiri. Yesus adalah Allah menyertai kita. Matius pasal yang pertama ayat 23. Dia mengaruni akan hadiah kehidupan kepada kita. Dalam dunia yang syarat dengan kematian, dia menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 21. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, hati kita dipenuhi dengan kemurahan dan kerelaan berkorban. Kita peduli pada kebutuhan orang lain dan senang memperhatikan mereka. Seperti Allah juga memperhatikan kita. Dan itulah teladan Santo Nikolaus yang terlebih lagi. Itulah teladan Allah. Sahabat Odibi, bagaimana perasaan Anda ketika memberi hadiah? Apakah Anda cenderung melakukannya dengan terpaksa atau dengan penuh sukacita? Bagaimana teladan hidup Yesus mengubah pandangan Anda tentang kemurahan hati? Mari kita berdoa. Ya Allah, aku mau menjadi murah hati walaupun terkadang sulit. Mampukanlah aku untuk menunjukkan kemurahan hati yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!